Terungkap nasib LS istri Ahmad Arief Ridwanullah atau AARN, pelaku pembunuhan mayat dalam koper di Jakarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 25 April 2024. Sebelumnya Arief telah diringkus polisi, selesai membunuh, merudah paksa, dan merampok uang milik korban. Arief juga tega memasukkan jasad korban ke dalam koper lalu membuangnya ke wilayah Cikarang Barat. Ia ditangkap 6 hari setelah pembunuhan terjadi. Selesai suaminya ditangkap, LS kini mengalami syok berat hingga enggan berbicara. Ia tak menyangka suaminya tega melakukan perbuatan keji terhadap wanita paruh baya berinisial RM. Hal itu diungkap KK LS M. Ali Rahman saat ditemui di kediamannya di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Ali, Arief dan LS telah melangsungkan akad nikah pada 10 Maret 2024 lalu. Rencananya keduanya bakal menggelar resepsi pernikahan pada Minggu 5 Mei 2024. Namun resepsi pernikahan batal digelar setelah Arief diringkus polisi. Kedati resepsi batal digelar, pihak keluarga tetap memberi dukungan agar LS bisa melanjutkan hidup. Terlebih ibu kandung LS belum lama ini telah meninggal dunia. Ali mengaku tidak pernah curiga kepada pelaku. Pasalnya ia menduga bahwa pelaku pergi ke Palembang hanya untuk menggelar resepsi. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.